Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa di otoyunan waktu kesempatan hari ini semoga saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walau biat tidak beragis atau apapun juga dan kali ini saya akan mencoba menelusuri ukuran sebuah pemakaman di wilayah utara seragin yang berada di kantelan sama tantangan kabupaten seragin nah pemakaman ini memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita etnis Tionghoa pemakaman ini di era 90-an menjadi tempat favorit muda-mudi untuk berkumpul ataupun malah untuk berpacaran katanya tapi saya juga mengalami ini ya di era itu memang tempat ini favorit karena tidak ada tempat-tempat eh favorit lainnya karena memang tempatnya sepi dan cocok sekali untuk ngadem kuburan Cina namanya berada di katelan tangen seragin yuk Seperti apa kuburan Cina ini guys ini sekarang saya ada di kuburan Cina kuburan Cina di ini maka makam-makam dari saudara-saudara kita yang Tionghoa dimakamkan disini dulu bersih banget ya sekarang Hai kayak tidak terawat gitu Nah karena tidak ada tukang bersih-bersihnya banyak juga kayaknya di belakang saya banyak juga makam-makam yang kayaknya sudah nggak dikunjungi lagi ya dulu tempatnya rimbun sekali dulu dulu tempatnya rimbun eh bersih karena dulu pohonnya mungkin nggak pohon jati ya pohon jati ini banyak apanya kalau musim gugur gini memang ya kotor sekali Hai dan sebenarnya ini masih digunakan atau masih bertambah terus untuk Hai apa untuk Hai pemakaman Hai jadi dari saudara-saudara kita yang Tionghoa kalau eh ada yang meninggal masih dimakamkan disini Hai hati-hati disana tadi masih ada yang membangun makam ini yang sebelah sini lebih bersih Hai sebelah sini lebih bersih kayaknya lebih terawat ya sebelah sini mending bersih hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pintu masuk sana memang agak bersih-bersih ya tapi kalau sudah masuk kesini sudah ya lumayan beginilah lumayan kotor ya selamat menikmati ada yang ukurannya besar ada yang ukurannya kecil mungkin sewa tanahnya juga mahal ya ya mungkin belilah tadula tadula jadilah nyamuknya banyak guys disini ini juga ini masih kesana masih banyak sekali makam-makam yang kuat tapi yowes gini ya keadanya sudah tidak terawat lagi oh 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 sudah bengkau rumput-rumput di lalang yang sudah mulai meninggi dulu tempatnya adem enak banget sekarang gak bisa dipergini ya enak selamat menikmati Bagaimana perasaanmu disini sendirian? Biasa Biasa aja Nyaman malah Tempatnya adem Adem tempatnya Tapi lebih bersih yang dulu ya? Iya, dulu itu bersih, terawat gitu Mungkin ya keluarganya pada sibuk kali ya Dan mungkin hari tertentu aja Hari-hari tertentu aja mungkin mereka kesini Tau sekali apa-apa Ini kalau jati musim gugur tambah ngeri ini sampahnya Jati, waru Cuman kalau ini kalau dirawat bagus sih Tempatnya adem, enak Maksudnya bukan dari ahli waris Ahli waris Bukan dari keluarga Dulu kan pada penasaran seperti apa Dan dulu belum ada hiburan Iya Jadi tempat wisatanya di kuburan Di gunung banyak Dulu tempat favorit ini? Enak sih tempatnya Luas Adem Kalau yang daerah sekitar sini Siapa sih yang belum ke guguran Cino Untuk angkatan tahun-tahun 90-an tuh Pasti sudah semua Dan karena penasaran Seperti apa sih? Aku dulu ke sini juga penasaran Seperti apa sih? 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 Rame-rame ngontel Masti Iya Ngontel Ini enggak Bunggung punya lah Ada tapi belum punya Punya orang maksudnya Kalau punya sendiri belum Belum ada beda motor Ngontel Asik rambut Tempatnya luas kali ini Luas? Luas Karena satu makam itu Iya memerlukan Ombu Kedulombu Baik sampai disini Kebersamaan kita di Oto Yang nanti bagi kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk semuanya Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di lain kesempatan